Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama PENS TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta yang terpilih untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Yang mana di episode kali ini Kita masih akan disuguhkan dengan alur cerita yang pastinya akan lebih seru dan bikin baper dari episode-episode sebelumnya ya guys Karena kita akan menyaksikan momen romantis antara Nopia dengan Cepri yang masih dalam suasana melepaskan rindu Di episode kali ini juga kita akan melihat bagaimana dengan Hakim yang lagi-lagi berdebat dengan Pak Asrab saat membahas soal Nopia Dan masih banyak momen dan adegan lainnya yang lebih menarik lagi ya guys Seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai dengan selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Setelah sebelumnya Nopia dan Cepri saling mengungkapkan perasaannya di atas sampan Cepri pun pergi untuk mengantar Nopia ke rumah sakit Karena seperti yang kita ketahui ya guys Hari itu Nopia ingin pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya Saat dalam perjalanan ke rumah sakit Nopia dan Cepri terlihat begitu sangat bahagia ya guys Nopia pun begitu sangat perhatian kepada Cepri Sampai melawarkan diri untuk menyetir Karena Nopia khawatir jika Cepri sampai kelelahan Soalnya kondisi Cepri belum benar-benar stabil Namun Cepri meyakinkan Nopia kalau dirinya sekarang sudah benar-benar sembuh Cepri bilang kepada Nopia justru dirinya akan merasa grogi jika Nopia terus memandanginya Nopia pun saat itu merasa tersanjung dengan Sementara di tempat lainnya Hakim bertemu dengan Pak Asrab dan juga Bu Esti yang sengaja menemui Hakim untuk mengambil handphonenya Nopia Pak Asrab terlihat sangat kesal kepada Hakim Saat Hakim kembali membahas soal kehamilan Nopia dan membahas soal keinginannya untuk rujuk dengan Nopia Namun sikap Pak Asrab masih tetap seperti sebelumnya Tak akan mau menerima Hakim menjadi menantunya lagi ya guys Meskipun Hakim sudah banyak cang cincong namun tidak bisa membuat keputusan Pak Asrab berubah Hingga membuat Hakim tidak bisa banyak berkata-kata lagi Sedangkan Joe kali ini menelpon Naima dan mengajak Naima untuk ketemuan Naima pun bersedia menerima ajakan Joe tersebut Dan besar kemungkinan Naima akan menceritakan tentang Tami yang sebelumnya sudah berkonsultasi kepadanya Di adegan selanjutnya Nopia dibuat sangat kaget Saat suster bilang kepada dokter kalau Jepri itu suaminya Nopia Karena sebelumnya Jepri masuk ke dalam ruangan Jepri duduk di ruang tunggu menunggu Nopia yang sedang diperiksa Suster pun bertanya kepada Jepri dan Jepri mengaku kalau dirinya itu suaminya Nopia Kemudian suster pun menyuruh Jepri masuk ke ruangan tempat Nopia diperiksa Jepri juga tentunya merasa malu oleh Nopia saat suster mengatakan itu Namun Nopia pasti merasa sangat bahagia karena hal itu ya guys Adegan romantis pun terlihat saat Jepri mendekati Nopia dan menggenggam tangannya Nopia Dan menanyakan tentang kondisi kandungan Nopia Kebahagiaan pun benar-benar Jepri dan Nopia rasakan saat itu Sementara si Hakim akan benar-benar cemburu saat melihat Jepri dengan Nopia yang semakin dekat dan semakin mesra saja Bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran ya guys Untuk itu saksikan terus kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang pada malam hari ini akan tayang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SJTP Oke mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk Untuk episode malam ini dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh